selamat menikmati ini kebanyakan cabang jadinya enggak beraturan mau aku lurusin biar tegak nanti biar fokus sama satu batang biar bunganya nanti tambah banyak ini aku pilih yang daun apa batang yang lurus ya ini nanti kalau udah lurus enggak perlu dikasih cagak enggak perlu dikasih penyangga masalahnya udah diri tegak ini langsung saja ya ini aku pilih yang doyong-doyong sebenarnya ini eman-eman ya tapi buat kebaikan biar dia nanti tegak lurus enggak kesana kemari ya biar dia nanti fokus sama satu batang jadi aku pilih yang enggak beraturan ini dipotong ini dulu belinya itu dari abang-abang kelihatannya kalau enggak salah itu sekitar harganya sekitar 30-an ya ini aku lepas talinya biar nanti kelihatan yang harus dipangkat yang mana Alhamdulillah udah kelihatan tegak ya lumayan tegak ini nanti nunggu batang barunya daun baru sama bunga baru dan nanti bonusnya buah ya dan nanti kita bisa panang kelihatannya udah tegak ya ini jagaknya penyangganya aku tetap tak kasih ya tetap apa kalau ditaruh sini biar dia apa namanya menyesuaikan batangnya yang lurus biar tegak dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati udah selesai seperti ini teman-teman dia sudah lumayan tegak semoga aja nanti ke depannya bisa banyak cabang banyak buah dan bisa panen 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 bunga selada buat ditanam kembali ya ini Alhamdulillah dapat banyak nanti kita keringin ini ambilin ini udah tua-tua ya kita ambilin masalahnya disini nggak ada yang jualan ini tangannya kotor ya habis nanam tadi nanam stroberi bibit stroberi di sini itu nggak ada bibit selada ya jadinya aku kalau beli dari pasar sisa dapur aku tancapin Alhamdulillah tumbuh dan ini berbunga ini aku panen bunganya nanti kita semai alhamdulillah alhamdulillah banyak ya bunganya nanti ini kita keringin kita jemur terus kita bisa panen lagi ini tadi habis nanam selada apa stroberi bibit stroberi ya dari anakan celur ini juga masih ada teman-teman tapi belum mekar nanti kalau udah mekar aja ya ini masih belum mekar tapi nanti kalau mekar takutnya nanti kalau jatuh hilang malah ya ini aku sebagian aku ambilin dulu nanti kita keringin lihat ya ini seperti ini ini masih belum terlalu siap ya aku biarin dulu udah ini tapi yang kering-kering banyak ya untuk kita jemur dan kita siap tanam kita jemur dulu ding biar kering dulu nanti setelah tiga hari kita tanam kita semai di atas nanti ya ya tadi habis meruning ini ini bunganya bunga jam 9 mau aku rapiin dulu ya pakai gunting baci ini habis meruning apel india kita ini biar nggak semrawut kita rapiin ini nanti jam 9 itu waktunya mekar ya ini apa bunganya bunga jam 9 namanya aja bunga jam 9 pasti nanti mekarnya jam 9 kita rapiin dulu ini apa namanya seladanya panjang ya nggak papa nanti kemarin aku habis panen buat kebab ini juga kacang panjangku numbuh nanti itu aku biarin itu buat biji apa buat bibit nanti aku mau tanam ke atas sama ini aku udah punya media tanamnya ya nanti tinggal ditaruh ke atas kita tinggal nganam dan aku juga punya bibit apa namanya cabe ya ini deder ini sebenernya nggak nggak sengaja ya kalau sisa cucian dari dapur aku buang sini terus banyak terus aku pindahin ke sini ini tomat ini cabe 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 dan cabe semua ini cabe ini kelihatannya cabe merah ya kalau nggak salah kalau ini kelihatannya kalau nggak salah cabe yang biasa itu kuning alhamdulillah punya bahan buat berkebun nanti bisa panen dan itu stroberiku gantung tadi habis aku siram memang aku taruh ya ke gantungan tadi kan udah habis disiram jadi airnya udah nggak kotos disiram kita siram ini sisa makanan nanti kita kasihkan ke ayam tadi udah aku kasih makan ya itu ayamku ini makanannya kita lanjut ya itu anak-anak pada main badminton sama bapaknya itu anak-anak pada main badminton sama bapaknya terima kasih